Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Kami akan menyampaikan proposal Krewesi reka kami dengan judul Rongsok Aplikasi pengumpul sampah, plastik, kertas, kaca, dan logam Berbasis mobile dengan sistem insentif bagi masyarakat Dengan pengusul Saya sendiri sebagai ketua, Rais Anggota dari dosen Paslamat Wiono Kemudian dari dua mahasiswa Arfian Shah Bahtiar dan Riki Reharjo Kemudian mitra yang berkolaborasi dengan kami Adalah CV Genius Digital Solutions dari Cirebon Permusan masalah dan urgensi reka cipta atau inovasi Yang pertama, 40% sampah dapat diolah Sementara sisanya terbuang di tempat pembuangan akhir atau alam terbuka Dengan kata lain, 70% masyarakat masih membuang sampah sembarangan Yang kedua, perlu mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengumpulan sampah dengan sistem insentif Aplikasi pengolah sampah dengan sistem insentif sudah ada Namun, mengalami kendala diantaranya harga sampah yang dibeli tidak sebanding dengan biaya operasional industri pengolah sampah Fluktuasi harga dan biaya pengumpul dan transportasi sampah yang tinggi membuat industri mengepul sampah mengalami kerugian Warga memanipulasi jumlah dan jenis sampah yang dijual ke perusahaan melalui aplikasi Dengan adanya kendala tersebut, sehingga mitra atau perusahaan perlu berkolaborasi dengan peneliti Untuk mengembangkan aplikasi baru dengan mengepulasi aplikasi yang sudah ada Harapannya aplikasi yang baru ini dapat menyelesaikan atau mengatasi kendala-kendala yang ada pada aplikasi yang sudah ada Inovasi yang diusulkan Yang pertama, kolaborasi antar industri pengolah sampah, peneliti dan ahli teknologi untuk mengembangkan aplikasi pengumpul sampah Yang kedua, metode pengembangan aplikasi melalui survei dan analisis pasar Untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi pengguna Yang ketiga, tim pengembang aplikasi yang terdiri dari ahli teknologi dan pengembang aplikasi Untuk memastikan integrasi aplikasi dengan sistem perusahaan pengolah sampah Yang keempat, rekam jejak pengusul yang baik dalam bidang peneliti dan pengabdian masyarakat Sebagai kompetensi dalam riset dan pengembangan inovasi Yang kelima, kolaborasi dengan mitra dan industri pengolah sampah untuk memperkuat kemampuan pengusul dalam mengembangkan inovasi Yang keenam, tanggung jawab pengusul dalam merancang ide inovatif dan mengajukan rencana aksi untuk memujukan ide Yang ketujuh, tanggung jawab mitra dalam mengembangkan dan memastikan keamanan aplikasi serta membantu dalam pemasaran dan promosi Kedelapan, tanggung jawab industri pengolahan sampah dalam mendukung pengumpulan pemilahan dan pengolahan sampah yang terkumpul melalui aplikasi Serta memberikan saran dan masukan tentang peningkatan efesiensi dan efektivitas pengolahan sampah Jadi ini adalah ke delapan inovasi yang diusulkan dalam mengembangkan aplikasi pengumpul sampah atau namanya rongsok Harapannya kolaborasi-kolaborasi dengan mitra, dengan industri nantinya dapat menjadikan aplikasi rongsok ini Bermanfaat atau lebih efesien efektivitas dalam penggunaannya Kemudian manfaat dan dampak Yang pertama, insentif kepada pengguna yang berhasil mengumpulkan sampah menjadikan motivasi lebih bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik Sehingga membantu mengurangi masalah sampah di Indonesia Yang ketiga, dosen dan mahasiswa berkolaborasi untuk kegiatan di luar kampus Sehingga meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri Jadi, sangat jelas manfaat ini Yang pertama, memberikan insentif kepada masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah atau mengelola sampah pada tempatnya Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi Dengan adanya kolaborasi antara mahasiswa dan dosen dalam membangun sebuah aplikasi ini Tentunya membantu masyarakat Terima kasih Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas kekurangannya Syahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh